Pertandingan kualifikasi Pele Dunia 2026 mempertemukan para pemain Persibandung dari sisi lapangan yang berbeda Momen tersebut terjadi tepaca pada pertandingan antara tim Indonesia versus Filipina di kandang Filipina Pada pertandingan ini ada pemain Persibandung yang bertanding untuk masing-masing membela negaranya Di sisi tim nasi Indonesia ada Mark Lok dan Rahmat Irianto Selain itu ada Edo Verdiansa yang juga termasuk pemain yang dipanggil Sintayong Tetapi Edo Verdiansa mendadak di coret saat akan menghadapi Irak karena pembatasan pemain sebanyak 23 Di sisi Filipina ada Desuke Sato yang juga sudah langganan membela tim nasi Indonesia Untuk pertama kalinya Desuke Sato menghadapi rekan-rekannya di Persibandung dengan berseragam tim nasi Filipina Dan saat pertandingan berlangsung pun terlihat Desuke Sato profesional menjaga pertahanan Filipina Yang membuat Indonesia berhasil ditahan imbang Filipina dengan skor seri satu sama Tentunya hasil yang kurang baik bagi tim nasi Indonesia jika ingin tembus ke babak kualifikasi Pele Dunia selanjutnya Namun susah laga Ada momen yang tak biasa karena ada banyak Boboto yang juga ikut mendukung tim nasi Indonesia Selain itu Boboto juga sangat respect kepada Desuke Sato Maka dari itu aksi yang dilakukan Boboto ini membuat pemain Persib seperti Rejal Dianusa Kagum karena Boboto selalu mendukung pemainnya Selain itu kita ketahui Persib juga akan berhadapan dengan Dewa United dalam lanjutan Bairi Liga 1 Tentunya pemain Persib harus bisa memanfaatkan laga ini untuk raih term positif demi bisa menjadi juara pada Bairi Liga 1 musim ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya